Set 2, take 2, pick up shot, take 4! Merah, rolling, rolling, rolling! Action! Di webseries ini, saya bekerja sebagai seorang penulis, juga sutradara. Berada di dalam mobil, berdua menawarkan sebuah keintiman hubungan. Kadang-kadang dalam perjalanan, kita terasa intim dengan orang, bukan ketika kita berbicara dan nyamuk, tetapi justru ketika kita diam dan terasa nyaman begitu saja. Secara proses pembuatannya menjadi tantangan, karena kita berurusan dengan medium yang besar, mobil harus bergerak, timing harus tepat, ruang kontrol di set tiba-tiba jadi lebar sekali, karena yang bergerak bukan lagi orang yang hanya 10 berapa langkah berhenti berbicara dan sebagainya, tetapi ada ruang yang tiba-tiba jadi lebih besar dan butuh banyak pertinansi. Keluar dari sini 5 menit, gue ngambil dalam mobil, habis itu langsung pindahnya turun-turun kamera pindah ke sini, gue tarik tuh sampai keluar tol, nah ini delay aja jalannya. Terima kasih. Yuk, boleh jalan juga, pasangan strolling. Terima kasih strolling. Aduh, itu lebih bisa lagi. Aduh! Aduh, patah kembali. Mengakhiri Cinta dalam 3 episode ini, gue berperan sebagai Ryo. Di sini aku berperan sebagai Ayu. Website di sini judulnya Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Walaupun episode-nya sebenernya ada 4. Sebetulnya memang gue sama Sila udah pernah kejabaran sebelumnya. Udah kenal sebagai teman aja gitu ya, Cepetet juga gitu. Cuman memang dia beropet juga gitu. Sama kayak, sebenernya kayak gue juga gitu ya. Dia sebenernya sih, karena ini sangat menyenangkan gitu ya. Mudah tertawa, pendengar musik sekali gitu. Kau milenial pada umumnya juga lah. Yang menarik buat aku dari Kak Dion itu, karena dia terlihat cukup outgoing. Berbeda sekali sama aku. Aku kalau misalnya ketemu sama orang baru, agak kayak bingung gitu. Tapi dia kayaknya dalam hal itu berkebalikan sama aku. Jadi buat aku itu menarik sekali. Supportif sekali. Aku kan masih baru, jadi banyak hal yang masih harus dipelajari dan Kak Dion, Mas Yandi, sering banget membimbing aku ke jalan yang pernah. Kalau kebiasaan-kebiasaan uniknya Sila itu, dia sangat ekspresif gitu. Misalnya dia menganggap memang sesuatu gitu, aku suka mengatakan satu tata yang sangat sering di ucapkan adalah, Wow! Wow! Itu aku aja sering banget ya sama Sila itu. Dan itu jadi bahan ceng-cengan kita. Gua sama Kadul, suka nge-cengin si Sila. Dia ngomong apa, Oh gue udah nakapnya langsung dipalin aja, walaupun ternyata belum keluar. Nastan-nastan... 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 Nunggu enggak, Naji? Coba kata lain. Nunggu, gue cuma mencoba cari kata lain. Gitu. Kasih. Kasih, kasih, kasih. Lebih susah lagi, lebih susah lagi. lemparh budek! budek budek kan ga bisa diajak omong sama kamu ya? eh aku mau aku nagne, kamu tuh tadi beneran mau tau, itu satu beneran mau kamu tuh tadi beneran nanya mau tau atau emang cuman omong h Map kaya jail banget gitu Itu kayak misalnya dia kayak terlihat mau masuk mobil, lalu aku udah bukain terus tiba-tiba dia gak jadi masuk. Lagi tidur, suka tiba-tiba bangunin gitu kayak wey wey gitu. Tapi justru karena menyebalkannya itu membuat suasana syuting jadi menyenangkan. Suka diim sambil humming gitu kan. Selama kita perjalanan di darat, di mobil, dia cukup terombang humming di dalam mobil karena badan itu cukup ringan. Dan dia duduknya selalu leser. Oh bikin kopi, dia selalu bawa teko sendiri gitu. Jadi dia selalu manasin air sendiri, bawa kopi sendiri. Aku baru sekali sih liat orang seniat itu untuk bikin kopi. Yang menarik Sila ini dia orangnya sangat playful, sangat riang, manusia tanpa keluhan gitu kayaknya gitu. Jadi jarang banget ngeluk gitu. Dan langsung sangat suka tertawa misalnya dia ngejuks gitu ya. Dia ya mengikuti suasana aja gitu dan sangat riang mau gitu. Kalau aku ngeliat usahanya Kak Dion untuk mendalamnya Rio itu, kita kan waktu workshop sempat bedah skrip. Di situ aku inget banget dia kayak bikin universe-nya dia sendiri gitu, universe-nya Rio. Dia mikirin lingkungannya seperti apa, kira-kira keluarganya gimana, kehidupannya dia sebelum ketemu Ayu seperti apa, upbringing-nya kayak gimana. Walaupun itu semua sebenernya gak ada di skrip. Tapi aku ngerasa justru dengan dia bikin universe-nya dia sendiri itu membantu dia untuk mendalam karakter Rio. Selama reading, selama proses waktu kita sebelum shooting itu juga gue ngerasa memang kita semua satu visi dan satu visi dimenyesuaikan dengan gemauan director. Jadi akhirnya kita lebih gampang kerjasamanya gitu. Sang terbuka, diskusi, dan lain-lain. Itu yang gue liat sama Sila gitu. Sangat mau untuk bekerjasama, untuk menunggu apa yang gue bangunkan sih. Gue gak mencintai itu lebih baik lagi. Penghubungan dari dua orang yang memang udah berhubungan yang cukup lama juga gitu. Apa yang gue rasakan, dia selalu memberikan yang terbaik untuk karakter Ayu ini gitu. Dan selama proses reading dan shooting, so far sih sangat lancar dan sangat demokratik gitu. Aku suka scene main sama lumba-lumba. Karena bisa, aku baru pertama kali megang berbagai macam binatang gitu. Biasanya cuma megang kucing. Kemarin megang kuda poni, megang lumba-lumba. Enggak megang gajah sih, tapi megang faces-nya. Gitu gak? Scene yang paling favorit adalah gue harus menyetir mobil sendirian. Malam-malam, malam minggu di Jogja. Dan mobil itu harus dipasang rejing. Rejing itu besi-besi untuk memasang kamera di kanan gue dan di depan gue. Gue harus menyetir. Ya sebisa mungkin jangan sampai nyenggol atau penabrak gitu ya. Tapi super reading itu udah dilakukan dengan lancar dan aman. Luminasi perempuan penolong terdapat. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.